Hai berikut ini merupakan hasil pertandingan Piala Asia 2024 hari ini beserta kelas main topscore dan top asis serta jadwal selanjutnya Piala Asia 2024 Oke langsung aja kita bahas bos berikut hasil lengkap pertandingan Piala Asia 2024 dari pertandingan Piala Asia 2024 sebelumnya timnas Lebanon harus puas bermain imbang dengan skor akhir kosong-kosong atas timnas China pertandingan antara timnas Tajikistan versus timnas Qatar berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan timnas Qatar pertandingan antara timnas Suria versus timnas Australia berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan timnas Australia pertandingan antara timnas India versus timnas Uzbekistan berakhir dengan skor 0-3 untuk kemenangan timnas Uzbekistan berikut hasil Piala Asia 2024 hari ini Sabtu tanggal 20 Januari 2024 pertandingan antara timnas Palestina versus timnas Uni Emirates Arab harus puas bermain imbang dengan dengan skor akhir satu sama pertandingan antara timnas Irak versus timnas Jepang berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan timnas Iran pertandingan antara timnas Vietnam versus timnas Indonesia berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan timnas Indonesia pertandingan antara timnas Hong Kong versus timnas Iran berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan timnas Iran berikut daftar top skor sementara Piala Asia 2024 di hari ini di pinggat pertama ada Akrom Afif dari timnas Qatar dengan torehan 3 gol dan di pinggat kedua ada Aiman Hussein dari timnas Irak dengan torehan 3 gol berikut daftar top asis sementara Piala Asia 2024 di hari ini di pinggat pertama ada Saman Godos dari timnas Iran dengan torehan 2 asis dan di pinggat kedua ada Takumi Minamino dari timnas Jepang dengan torehan 1 asis berikut daftar kelas sementara Piala Asia 2024 di hari ini untuk grup A di pinggat pertama ada timnas Qatar dengan torehan 6 poin di pinggat kedua ada timnas Cina dengan torehan 2 poin di pinggat ketiga ada timnas Tajikistan dengan torehan 1 asis dan di pinggat ke untuk have who None ada dari pinggat keempat ada timnas Sabah Minamino dengan torehan 1 poin di pinggat Ketiga ada timnas Surya dengan torehan 1 poin di pinggat keempat ada timnas India dengan torehan 0 poin di pinggat Lalu untuk grup C, di pinggat pertama ada Timnas Iran dengan torehan 6 poin, di pinggat kedua ada Timnas Uni Emirat Arab dengan torehan 4 poin, di pinggat ketiga ada Timnas Palestina dengan torehan 1 poin, dan di pinggat keempat ada Timnas Hongkong dengan torehan 0 poin. Selanjutnya untuk grup D, di pinggat pertama ada Timnas Irak dengan torehan 6 poin, di pinggat kedua ada Timnas Jepang dengan torehan 3 poin, Di pinggan ketiga ada Timnas Indonesia dengan torehan 3 poin Dan di pinggan keempat ada Timnas Vietnam dengan torehan 0 poin Lalu untuk grup E di pinggan pertama ada Timnas Jordania dengan torehan 3 poin Di pinggan kedua ada Timnas Korea Selatan dengan torehan 3 poin Di pinggan ketiga ada Timnas Bahrain dengan torehan 0 poin Dan di pinggan keempat ada Timnas Malaysia dengan torehan 0 poin Dan yang terakhir untuk grup F di pingkat pertama ada Timnas Thailand dengan torehan 3 poin Di pingkat kedua ada Timnas Arab Saudi dengan torehan 3 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Oman dengan torehan 0 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Kyrgyzstan dengan torehan 0 poin Berikut keras main peringkat ketiga terbaik Piala Asia 2024 Di pingkat pertama ada Timnas Indonesia dengan torehan 3 poin Di pingkat kedua ada Timnas Suriah dengan torehan 1 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Tajikistan dengan torehan 1 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Palestina dengan torehan 1 poin Dengan kondisi pada saat ini Timnas Indonesia berpeluang lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2024 Dan Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Jepang Untuk jadwal pertandingannya silahkan nonton video ini sampai dengan akhir Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Piala Asia 2024 Terima kasih telah menonton!